Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Menjual item merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gold di dalam permainan Stardew Valley Namun khusus untuk pemula, pasti masih banyak nih yang bingung Bagaimana cara menjual item-item yang sudah didapatkan untuk menghasilkan gold di dalam permainan ini Oke, disini saya akan bahas cara menjual item ya guys ya Ada dua cara, cara yang pertama yaitu teman-teman bisa langsung kirimkan di tempat pengiriman barang yang ada di samping rumah ya guys ya Ini ada kotak berwarna coklat, ini merupakan tempat untuk menjual item Oke, caranya gampang ya guys ya, tinggal di klik saja tempat pengiriman barang ini Kemudian teman-teman geser semua barang yang ingin dijual ya guys ya, seperti ini Oke, untuk hasil atau goldnya teman-teman bisa tunggu esok hari ya guys ya Jadi karaktermu harus tidur terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya Oke, selanjutnya karaktermu bisa tidur untuk melihat hasil dari item-item yang kamu jual itu Nah, ini dia guys ya, hasil dari penjualan item-item tadi Oke, inilah cara pertama untuk menjual item Oke, untuk cara yang kedua Cara menjual item tanpa harus menunggu hari besok ya guys ya Untuk mendapatkan goldnya Ada beberapa tempat yang bisa teman-teman datangi Untuk menjual jenis barang yang teman-teman punya Oke, kita akan bahas langsung ya guys ya Oke, untuk item-item berupa makanan Ataupun hasil alam Atau produk hewan atau produk dari mesin Bisa teman-teman jual di toko pier Yang berada di area pusat kota Oke, seperti ini Langsung saja teman-teman datang ke mejanya Lalu teman-teman tekan inventory ya guys ya Ada gambar tas di bagian atas Lalu teman-teman tinggal klik Mana item-item yang teman-teman ingin jual Seperti ini ya guys ya Mulai dari makanan, produk hewan, produk alam Bisa dijual dari toko ini Oke, seperti ini salah satu contohnya Oke Jadi caranya gampang ya guys ya Untuk jual produk alam Ataupun produk hewan atau makanan Bisa langsung dijual di toko pier Dan goldnya langsung masuk ya guys ya Oke, untuk hasil tambang Baik itu berupa permata ataupun mineral Bagi teman-teman yang ingin langsung dapat gold ya guys ya Bisa datang ke toko blacksmith Yang ada di seberang sungai di pusat kota Oke, caranya teman-teman langsung saja datang ke toko blacksmith Dan bicara di dekat mejanya Kemudian teman-teman pilih shop Dan pilih inventory di bagian atas Oke, langsung saja bisa dijual seperti ini guys ya Dan goldnya langsung masuk ke dalam kantong tasmu Oke, sedangkan untuk hasil-hasil dari laut Bagi teman-teman yang ingin langsung mendapatkan gold Bisa datang ke toko ikan ya guys ya Yang ada di pantai Seperti ini tokonya Langsung saja masuk ke dalam tokonya Dan bicara ke mejanya ya guys ya Kemudian teman-teman pilih inventory di bagian atasnya Nah, seperti ini Lalu teman-teman pilih jenis hewan laut mana yang ingin dijual seperti ini Dan otomatis goldnya langsung masuk ke dalam kantongmu ya guys ya Oke, sedangkan untuk hasil alam berupa sumber daya alam ya guys ya Bagi teman-teman yang ingin langsung dapat gold Bisa jual di toko robin Caranya teman-teman langsung saja masuk ke toko robin Kemudian bicara pada robin di mejanya ya guys ya Kemudian teman-teman pilih shop Lalu pilih inventory di bagian atasnya Lalu teman-teman tinggal jual item mana yang berupa sumber daya alam Seperti kayu, batu, dan juga fiber Bisa langsung dijual di toko robin seperti ini ya guys ya Dan otomatis goldnya langsung masuk ke dalam tasmu Oke, dan terakhir untuk item-item berupa cincin, sepatu, ataupun senjata Jika teman-teman punya dan ingin dijual secepatnya ya guys ya Bisa langsung datang ke gold adventure yang ada di pegunungan ya guys ya Bangunannya itu berwarna hijau seperti ini Langsung saja kita masuk Lalu teman-teman bicara kepada pemilik tokonya Dan pilih inventory di bagian atas Dan pilihlah jenis senjata yang ingin dijual seperti ini ya guys ya Langsung diambil sama pemilik toko Dan goldnya langsung akan masuk ke dalam tasmu Nah itu ya guys ya caranya untuk menjual item yang ada di Star Di Valley ini Oke guys, semakin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini Tetap ikuti jalanku untuk mendapatkan info menarik tentang game Star Valley Thank you Sub indo by broth3rmax